Assalamualaikum sahabat sahabat subscriber dimana saja berada tanpa terkecuali hari ini Alhamdulillah saya dapat paketan dari subscriber saya juga jadi untuk isinya saya tidak tahu dan mohon maaf untuk nomor HP dan yang lainnya saya tutupi demi keamanan untuk dua belah pihak Jadi kalau sahabat sahabat penasaran apa isi di dalamnya saya juga penasaran karena penyiriman ini tanpa konfirmasi barang apa yang mau dikirimkan ke tempat saya apa jenisnya dan sejenis apa jadi ini alamat saya mungkin sahabat sahabat ingin tahu alamat dan tujuan di rumah saya seperti ini yang tertera di bagian video kali ini nah seperti ini jadi bisa sahabat baca disini untuk alamat saya oke sekarang coba saya buka saya lihat karena saya penasaran apa yang sudah dikirimkan dari subscriber saya ini untuk saya selamat menikmati oke ternyata saya dapat paketan dari produk ckj jadi disini driver power 506 jadi mono oke sekarang coba kita lihat isi di dalamnya nah drapernya seperti apa oke ternyata disini untuk wattnya 500 watt jadi seperti ini barangnya power OCL mega 506 500 watt oke ternyata draper draper ini menggunakan IC nah buat sahabat yang ingin merakit power karakter subwoofer power ini ini mungkin bisa kita bisa kita modif seperti suara subwoofer karena menggunakan IC di bagian frame nya oke kita sisihkan dulu kita lihat yang lain ini display ca jadi kita lihat isi di dalamnya oke ternyata isinya panel depan jadi ini untuk panel patansio di depan jadi seperti ini jika sahabat merakit power power ca jadi untuk desain depannya atau panel depannya seperti ini karena sudah dilengkapi dengan lampu lampu klip lampu protek dan lampu sinyal jadi seperti ini sangat mudah cara menggunanya jadi sekarang kita lihat di bagian yang lain oke untuk di dalamnya wow ini soket soket skun jadi ini soket soket laki-laki skun ini mungkin bonusnya jadi ini mungkin bonus buat saya oke sekarang kita lihat ini PCB elko menggunakan 4 elko dan 1 dioda kemasannya sangat mungil dan disini untuk 8 elko dan ini 8 elko 2 dioda seperti ini jadi desainnya sangat panjang jadi buat sahabat yang merakit power besar mungkin bisa membeli PCB ini dan disini untuk elko 6 1 dioda sedangkan yang disini ini PCB untuk transistor jadi ini transistor bisa untuk transistor suncane juga bisa untuk transistor toshiba jadi disini seperti ini masih tetap produk ckc dan ini untuk 6 transistor jadi disini bisa kita pecah 2 jika memang kita butuhkan sebelah-sebelah jadi bisa kita pecah 2 wow ini yang keren jadi ini nih untuk PCB ini untuk PCB toshiba tapi di bagian ada tetra seperti elko jadi saya belum pernah mencoba seperti ini nanti akan saya coba bagaimana cara kerjanya elko nya bagaimana jadi penasaran juga saya ingin mencoba jadi seperti ini barang-barang yang dikirim jadi buat sahabat yang ingin merakit power besar mungkin sahabat bisa menggunakan PCB ini nah seperti ini bentuk desain di belakangnya di bagian skema nya jadi untuk fungsi elko itu saya masih kurang pas atau kurang paham tapi saya harus mencoba dulu baru bisa menjelaskan buat sahabat-sahabat jadi kalau belum saya coba saya tidak bisa menjelaskan untuk sahabat-sahabat nah seperti ini bentuk desainnya jadi jika sahabat ingin merakit power-power besar silahkan membeli PCB transistor seperti ini ini untuk 8 transistor bisa dibelah 2 jika sahabat butuh sebelah-sebelah jadi bisa dibelah 2 nah seperti ini ada coretan di tengah-tengahnya tinggal kita patahkan 2 jadi dia bisa dibagi 2 jika sahabat membutuhkan seperti ini cari di produk ckj dan yang ini juga sudah tersedia seperti ini jadi jika sahabat membutuhkan untuk permono-permono jadi sahabat bisa membeli produk ckj seperti ini mungkin sudah beledar di toko-toko elektronik ini bisa dipatahkan 2 sedangkan ini untuk transistor kiri kanan jadi seperti ini jadi jika sahabat ingin merakit seperti power-power yang saya rakit jadi sahabat bisa menggunakan ini tidak perlu repot-repot untuk membuatnya jadi sangat mudah sedangkan ini untuk PCB elko untuk 2 dioda jadi jika sahabat ingin merakit power seperti power-power besar bisa sahabat beli PCB ini karena disini sudah dilengkapi untuk 2 dioda jadi bisa sahabat desain sendiri di bagian traponya seperti apa jadi seperti ini ini untuk PCB ini sangat kokoh karena menggunakan PCB piber sedangkan yang ini menggunakan 4 elko juga PCB nya PCB piber dan tetap satu dioda 4 elko seperti ini jadi untuk sekala lapangan sekala rumahan sahabat bisa menggunakan PCB seperti ini jadi bisa sahabat cari di toko-toko mungkin sudah beledar juga di toko-toko terdekat di kota anda ini untuk 8 elko namun untuk diodanya bisa menggunakan dioda sisir seperti ini jika memang tidak mau menggunakan dioda sisir sahabat bisa menggunakan dioda brick atau dioda kokiplok namun masih tetap menggunakan kabel namun masih tetap menggunakan kabel jadi desainnya seperti ini ini nomor serinya jadi masih tetap produk ckj sedangkan ini ini 6 elko 1 dioda jadi sudah dilengkapi untuk komponen-komponen yang lain jadi buat sahabat-sahabat yang ingin merakit power silahkan untuk memakai papan PCB ini karena PCB nya sangat kokoh dan ini powernya jadi sekali lagi jika sahabat ingin merakit karakter subwoofer bisa sahabat modifikasi di bagian kit draper ini sedangkan ini untuk display power istilahnya power CA ataupun power yang lain biasanya itu terjual kosong namun kali ini sudah ada isinya jadi coba kita lihat di dalamnya kelihatannya sudah ada kenopatan SIO jadi ini lampu-lampunya untuk lampu klip lampu sinyal dan lampu protek jadi yang di tengah-tengah itu untuk saklar jadi yang di tengah ini untuk saklar jadi yang lubang bulat itu untuk patansio jadi tinggal sahabat solder kan sahabat kunci nah ini tipenya ini tipenya produk ckj jadi buat sahabat yang bingung untuk merakit power PCB di bagian display nya bisa membeli langsung seperti ini mudah-mudahan produk ini sudah beledar di toko-toko terdekat di kota anda sekarang coba kita lihat ini untuk soket jadi soket bisa kita isi sendiri karena sudah tersedia seperti ini tinggal kita masukkan sendiri dan kita kunci sendiri nah seperti ini sedangkan di bagian yang lain di bagian yang lain ini kenop jadi ini kenop untuk patansio nah seperti ini sudah ada untuk soket laki-laki dan soket perempuannya nah seperti ini perlengkapan yang sudah tersedia untuk dalam satu paketan ini ini ada visernya untuk kaki pembaut dari panel depan ke PCB nya jadi seperti ini jadi sahabat-sahabat tidak perlu repot lagi tinggal pasang pasang kabel dan pasang aksesoris yang lain jadi sahabat cara kerjanya sangat gampang oke buat sahabat-sahabat video ini saya buat bukan untuk menggurui sahabat video ini hanya ingin menjelaskan cara kerjanya sekian dan terima kasih wassalam terima kasih terima kasih terima kasih